Pemirsa para pengguna media sosial dihebohkan dengan video viral yang memperlihatkan seorang pria dikira meninggal dunia dalam keadaan sujud saat sholat. Warga sekitar terlihat sangat panik dengan kejadian tersebut. Dalam video ini terlihat warga yang panik bahkan harus memanggil Satpam dan tim forensik untuk mengecek kondisi sang pria. Dalam video terlihat seorang pria berbaju putih tengah sujud sendirian di dalam sebuah musholah di rumah sakit. Dari luar musholah muncul seorang Satpam dan pria lainnya untuk memeriksa keadaan pria tersebut. Orang-orang mengira pria tersebut meninggal saat sholat. Hal itu lantaran pria tersebut sujud sekitar 30 menit. Orang sekitarnya pun mulai merasa khawatir sekaligus penasaran dengan pria tersebut. Karena lamanya bersujud di atas waktu normal membuat beberapa orang menyangka pria tersebut meninggal dunia. Sontak saja hal itu membuat tugas keamanan dan dua tim forensik datang memeriksa pria itu. Ekat tetapi saat Satpam mendekat dan menyentuhnya, pria itu langsung bangun dari sujudnya. Pria itu pun tampak bingung melihat ada Satpam dan beberapa orang di tempat tersebut. Setelah memastikan bahwa kondisi bapak yang sujud lama baik-baik saja, Satpam itu pun langsung kembali keluar dari musholah. Begitu juga dengan pria dan tim forensiknya. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Pembersah aksi dekat sopir melewati jalan yang tengah dicor menjadi sorotan hingga viral di media sosial. Akibatnya mobil yang dikendaerahinya miterjebak di jalan basah yang masih dicor. Dalam video viral yang beredar, tampak sopir berusaha mengeluarkan mobilnya dari lokasi tersebut. Namun, para pekerja tidak menggubris dan justru meneruskan kegiatan yang mengecor jalan. Mobil yang bertipe beribus tersebut terperangkap di tengah-tengah jalan ancor-coran yang masih basah dan memiliki nopor BK1031HS. Dalam menggubah video viral tersebut, tampak mobil terperangkap dalam jalan ancor yang masih basah sampai tidak bisa bergerak. Bahkan, sang pengemudi mencoba mengeluarkan mobilnya dengan menginjak gas yang cukup dalau. Namun, mobil tersebut tak kunjung bisa keluar dari jalan ancor yang masih basah. Meski sang pengemudi tengah memacu mobilnya hingga keluar asap dari kenal pot, di sisi lain terdapat seorang pria yang mencoba membantu mengeluarkan mobil tersebut dengan menarik tali yang dikaitkan di bagian bemper depan kendaraan tersebut. Diduga mobil tersebut nekat melintasi jalanan cor-coran yang masih basah tersebut, padahal bagian jalan lainnya masih memungkinkan untuk dilewati. Bahkan, di sisi kanan jalanan yang dicor tersebut masih bisa untuk dilewati. Meski terdapat sebuah mobil yang terperangkap, namun pekerja dari proyek jalanan yang dicor tersebut tampak tak menghiraukannya. Para pekerja jalanan memilih melanjutkan proses pengecoran. Tim Liputan, Berita Gauda TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.